Kondisi tersebut seperti yang dirasakan para petani di desa Sambung Rejo, kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegora. Memasuki musim panen kali ini, para petani setempat resah. Mereka mengeluh lantaran harga gabah terus merosot. Bahkan sejak sepekan terakhir, harga gabah kering panen di tingkat petani dari kisaran 4.200 rupiah per kilogram, kini tinggal berkisar 3.800 rupiah saja setiap kilogramnya. Kondisi ini membuat petani merugi, sebab merosotnya harga gabah ini juga dibarengi dengan menuruhnya hasil panen akibat berbagai macam serangan hama seperti wareng dan sundep. Serangan hama tersebut membuat hasil panen tak maksimal. Bahkan turun drastis dari rata-rata 7,5 ton per hektare, kini hanya mencapai rata-rata 6 ton saja setiap hektarnya. Ya mulai mas ini panen. Harganya gimana? Alah ini harga nggak nutut mas. Sekarang tinggal 38 ini kalau dibanding dengan minyak ya landak nuntut ini. 4 kilo. Turun tiap hari turun ini. Normalnya berapa? Normal ya biasanya kalau yang panen yang dulu sampai 4.000, 4.200. Sekarang ini tiap hari turun tinggal 38.000. Ini bagus nggak gabahnya? Gabah mending bagus ini. Baru ini dikurang ini menyerang terus. Para petani berharap harga gabah ini kembali naik setidaknya stabil di kisaran harga 4.000 rupiah per kilogram. Sehingga tak membuat petani semakin merugi. Samsul Alim, JTV, Bojonegara.